Pemudik asal Pulau Raas Madura memilih menggunakan kapal kayu daripada kapal feri meski harga tiketnya lebih mahal. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, para pemudik akhirnya tiba di Pelabuhan Rakyat Jangkar, Situbondo pada Senin sore. Nah selain pemudik, kapal kayu juga membawa sejumlah motor pemudik. Pemudik asal Pulau Raas Madura yang hendak balik ke Pulau Bali Senin sore tiba di Pelabuhan Rakyat Jangkar, Situbondo. Tak adanya fasilitas dermaga membuat puluhan sepeda motor harus dipikul beramai-ramai agar bisa dibawa ke daratan. Balik dengan kapal kayu dilakukan warga demi segera kembali beraktifitas pada selasa. Warga mengaku lebih memilih balik dengan kapal kayu untuk menghindari antrean panjang bila mereka menggunakan kapal feri reguler. Dengan kapal kayu, warga juga mengaku harga tiketnya lebih mahal. Kalau kapal kayu agak siang, agak siang. Kalau kapal kayu tidak terlalu banyak. Kalau feri masih antri, itu tidak ada tempat untuk tidur. Itu tidak ada. Soalnya saya bawa sama motor ya? Iya, sama motor. Oh, ini lebih murah atau lebih mahal dibanding feri? Mahal dengan kapal kayu. Mahal dengan kapal kayu. Tapi enggak. Berbeda dengan pemudik, dengan sepeda motor yang memilih kapal kayu, sejumlah santri asal Pulau Sapudi memilih menggunakan kapal feri pada Senin malam. Kapal feri dihususkan oleh operator kapal untuk melayani arus balik pemudik santri dengan jadwal keberangkatan terpisah dari pemudik umum. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.